Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak Kali ini kita akan belajar agama Tentang makna surah al-fatihah ayat 1 Bismillahirrahmanirrahim Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang Kata Bismillah artinya dengan menyebut nama Allah Maksudnya kita meminta pertolongan dan keberkahan kepada Allah SWT Rasulullah SAW bersabda Setiap amalan jika tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim Maka amalan tersebut akan terputus berkahnya Sebagai contoh ketika kita akan keluar rumah untuk melakukan berpergian Maka hendaklah kita berdoa mengucapkan Bismillah Supaya Allah menjaga kita selama dalam perjalanan di luar rumah Ketika makan ucapkanlah Bismillah Artinya kita minta keberkahan setiap suapan makanan yang kita maha Kata Ar-Rahmanirrahim Artinya maha pengasih lagi maha penyayang Keduanya menunjukkan makna kasih sayang Allah kepada seluruh makhluknya Baik yang di langit maupun di bumi Namun secara makna keduanya berbeda Ar-Rahman artinya rahmat Allah yang sangat luas termasuk kepada orang mumin maupun yang durhaka Contoh kasih sayang Allah yaitu dalam bentuk rezeki Tidak hanya orang yang beriman saja yang diberi harta banyak Tapi orang yang durhaka kepada Allah juga diberi harta yang banyak oleh Allah Sedangkan Ar-Rahim artinya rahmat Allah yang hanya diberikan kepada orang mumin Contoh hidayah atau petunjuk yang Allah berikan kepada orang mumin untuk mendapatkan keredoan Allah Dari materi yang sudah ibu sampaikan Silahkan dikerjakan worksheet yang sudah dibagikan kepada anak-anak ibu Selamat mengerjakan ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati